Maaf, Makasih ya udah nolongin aku. Hei! Eh! Apa-apa aja? Eh bang, apa-apaan? Eh! Merna! Huuuh! Orderan sepi cuma dapet dua orderan. Mana nanti malam anak-anak ngajak Bobdar. Hah? Bisa bokeh nih. Bisa nggak rokokan nih nanti malam nih. Orderan mana ya? Huuuh! Sepi banget hari ini. Vivi ini kemana ya? Dia jadi nggak sih kesini? Wah! Ada si Citra tuh. Ternyata... Kalo Joro tuh emang nggak kemana. Ya udah deh. Cabur dulu lah kesana. Assalamualaikum sayang. Eh sini apa-apaan sih? Udah santai aja. Udah santai aja bro. Udah bener. Ternyata jodoh itu nggak kemana ya? Aduh! Kamu apa-apaan sih? Kamu bisa nggak? Kamu tuh nggak usah bututin aku. Aku tuh nggak bututin kamu. Aku ada bilang kalo jodoh itu nggak kemana. Aduh aku sampe keringetan nih. Udah kamu bisa nggak sih? Kamu sekali aja nggak usah gangguin aku. Ya aku nggak ada niatan gangguin kamu kok. Kalo kamu nggak nanti-nanti gangguin aku ya udah aku pergi aja. Kamu tau nggak aku kesini dateng sama pacar aku. Hah? Pacar kamu? Ya udah nggak apa-apa kan masih cuma pacar. Mending kamu sekarang pergi aja sebelum pacar aku dateng kesini. Kamu curah aku pergi. Sedangkan kedatangan aku sini nggak ada niatan buat gangguin kamu. Terus kamu nyampein aku buat apa? Karena aku udah bilang kalo jodoh itu nggak kemana. Udah kalo kamu nggak mau pergi. Mending aku yang pergi aja. Aku mau nemuin pacar aku. Assalamualaikum. Loh, loh, loh. Eh sayang. Stop. Pacar si Citra tuh kayak apa sih? Dia bisa-bisanya nolak. Eh, Sultan Kampung kayak gini. Sampirin aja deh. Bu, bu, bu. Berbisi. Mohon maaf, Bu. Udah, Pak Berto. Bu, Bos. Sini memang bukteng pacarnya, Bos. Berto. Aku tadi cuma mengalihkan aja. Biar si Aldo nggak gangguin aku terus. Aku capek. Kamu tau sendiri kan? Siap, Bos. Kemana-mana selalu ada si Aldo. Siap, Bos. Udah lah, nggak penting. Siap. Itu ada gunci keren banget sih. Beneran gunci apa gimana dia ya? Hmm, aku ada ide nih. Berto. Ya, Bos. Eh, kamu bawa mobilnya ke belakang stadion. Nanti aku nyucul kamu ke sana. Tapi, Bos. Udah Berto. Ini perintah. Siap. Besarkan, Bos. Ya. Keren banget sih. Gimana? Jika apa gimana? Motornya juga keren. Duh, Aldo. Aldo ngejar aku lagi. Oh, mana ya? Permisi, Mas. Oh, iya, Mak. Bantuin aku. Bantuin apa, Mbak? Masnya menol aku aja ya. Nggak apa-apa kan? Ada kejahatan, Mbak. Nggak ada, Mas. Masnya pokoknya aku ajak. Permisi ya, Mas. Eh, Mbak. Oh. Jadi ini pacar kamu, Cid. Gojek ini pacar kamu. Iya, ini pacar kamu. Aduh, kamu apa-apaan sih? Cid. Kenapa kamu milih cowoknya dia? Sedangkan aku yang Sultan Kampung kayak gini. Kamu lebih milih dia. Kalau kamu nggak percaya, minta tanyain langsung aja. Iya kan? Iya. Kenalin. Udah sudi aku. Selamat sama Gojeknya dia. Aldo. Eh. Jangan pernah ini. Ya, pernah ganggu Mbak ini ya. Eh, maksudnya pacar aku. Oh, pacar kamu? Iya. Udah jadi sok pahlawan di sini, Mbak. Iya, aku bukan pahlawan. Cuma, kan... Iya. Dia lebih memilih aku. Dengar, Kando, apa kata pacar aku? Iya juga sih. Lumayan juga pacar kamu. Ganteng. Iya, sebelas-dua belas lelah sama aku. Tapi sayang. Pacar kamu ini gojek. Halo. Kamu tolong dong hargain petar aku. Emang kenyataannya kayak gini, kan? Iya nggak, bro? Lu kenapa? Ya, Raja. Kalau dia dibandingin sama aku, jauh beda, Cid. Aku nggak mau mendingin petar aku sama kamu. Mending kamu pergi aja dari sini, lo. Udah-udah, Mas. Mending kamu pergi dari sini, ya. Eh. Lama kamu siapa? Cid, Tuhan. Iya, pacar aku si Citra ini udah nggak mau sama kamu. Jadi jangan gangguin pacar aku, ya. Eh, Cid. Lebih baik kamu tuh lihat dulu sekali lagi. Penampilannya aja jauh baik, nggak kayak gini. Duh, kalau aku mau nerima kamu dari dulu, Duh, kamu nggak mau kaling. Eh, eh. Aku tuh Sultan Kampung. Circle aku, iya. Ya udah, meskipun kamu orang kaya, Sultan Kampung. Tapi kalau Citra milih aku, kamu bisa apa? Udah. Kalau kamu sadar diri, mending pergi dari sini. Kalau kamu nggak punya malu, ya udah di sini. Oke. Untuk sekarang, mungkin kamu yang menang. Bye. Eh, bro. Ingat ya. Kamu tuh masih pacar. Sampai di titik mana, pasti akan aku ujar. Meri. Apa? Meri. Maaf. Makasih ya udah nolongin aku. Ah, iya mbak. Tapi... Ya... Maaf juga ya kalau... Tadi... Ya saya juga ngaku-ngaku jadi pacarnya mbak. Gak apa-apa mas. Kan itu kemauan aku. Biarlah aku nggak digangguin sama orang tadi. Dan maaf ya mas atas tadi laki-laki yang menghina masnya. Oh, nggak apa-apa mbak. Yang penting mbak aman kok. Jadi cowok tadi itu ngejar-ngejar mbak. Udah dari jalan mas. Tapi kan dia katanya orang kaya. Kok mbak nggak mau? Aku nggak tertarik banget sama dia. Tapi dia tetap yang ngejar-ngejar aku dari dulu. Oh, jadi mbak nggak punya pasangan. Aku nggak punya pasangan. Masnya... Masnya beneran... Cantik-cantik nggak punya pasangan mbak. Kenapa mas? Enggak mbak. Ya udah. Saya juga makasih ya mbak. Maaf tadi ngaku-ngaku. Oh, nggak apa-apa. Itu kan juga kemauan aku. Masnya beneran dojek nih. Iya mbak. Pakai motor ini? Iya mbak. Ini motor satu-satunya yang saya punya mbak. Masnya bisa nggak lanterin aku? Kemana mbak? Ke belakang stadion? Iya kalau bisanya bisa sih mbak. Tapi ini nggak ada boncingannya mbak. Loh, terus masnya gojek gimana dong? Single set mbak. Saya cuma order makanan aja mbak. Oh gitu. Gimana ya? Iya kalau hari-hari tes sekarang saya cuma order makanan. Saya cuma pakai motor temen itu. Senin sama Selasa order semuanya mbak. Gimana dong mas? Iya kalau mbak mau keras duduk di sini nggak patah mbak. Udah nggak masalah mas. Yang penting aku dianterin ke belakang stadionya. Soalnya aku takut dibentuin sama laki-laki tadi lagi. Ya udah ayo mbak. Yaudah yuk. Terima kasih mbak. Iya. Mas? Tuh. Ada telepon mbak. Ya udah. Permisi ah bentar kok. Si, si. Halo Fi. Iya. Oh. Kok kamu sudah sampai si Berto? Iya aku nyusul ke sana. Oh kamu kelihatan mobil aku? Iya. Iya tadi Berto yang pakai kok. Yang bawa. Oke aku segera ke sana. Sama. Udah lah tunggu aja di sana. Oke. Ayo mas. Yuk. Wah sampai ketiduran mbak. Gimana mas cara naiknya? Iya. Ayo mbak. Dapet orderan cewek cantik nih aku ya. Satunya udah belum. Ayo mbak. Permisi ya mas. Hati-hati mbak. Ya. Sudah mbak. Udah. Dihati ya mas. Oh iya. Iya. Aku turun ya. Eh. Apa-apa aja? Eh. Apa-apa aja? Eh. Eh. Berto. Tahan. Bang. Santai. Bang. Cintra kamu sama siapa sih kok Neo dia begini? Eh. Apa-apaan nih? Mas. Maaf ya. Berto. mohon ma bos eh ini siapa beliau bos saya saya bantuin bos kamu terima kasih mas telah bantu bos saya Berto kamu tau kan si Aldo iya aku tau lah dia cowok yang sayang banget sama kamu tapi aku gak suka dia gangguin aku terus makanya aku tadi kan si Berto nyuruh maksudnya aku suruh ke belakang ini aku terbiak kejar sama si Aldo Berto untungnya ada mas-mas ini yang nolongin Citra kamu kok bisa gak mau sih sama Aldo Aldo tuh sayang banget sama kamu dia itu sultan di kampung kamu mau? udah kamu aja saya katakan tadi sudah bilang bos saya bisa si Girono lagi tuh dan tidak akan munggu bos lagi iya tapi gak tau lah si Aldo seharusnya kamu berterima kasih dong sama mas-mas ini bentar-bentar saya gak saya gak tau apa-apa ini ya jadi iya udah aku bingung mbak mas makasih banyak ya tadi udah bentuin aku kalau gak ada masnya eh Cip Cip ngapain dipagian segala sih iya emang kenapa mbak iya sana tadi aja tadi aja kamu gak tau mbak ini aku pacar aku kok sama laki-laki itu ha? Cip maksudnya ya aku tadi aku tadi minta tawang sama masnya Vy kalau gak ada mas-mas ini mungkin aku udah diculik sama si Aldo emang kenapa kalau aku misalnya misal kenyataan aku pacaran sama mbak ini emang kenapa? hah? Cip kamu gak mau pacaran sama dia? hah? kok pada diem sih? iya Cip emang dia siapa sih? kamu gak tau kok sampai ada bodyguard kayak gini mbak? iya itu bos gede keliatannya aja dia cewek tapi kamu gak tau sih perusahaannya dimana-mana eh mbak kamu kok nyocos terus dari tadi? mas 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 udah udah cewek ini enggak enggak maksudnya kalau emang bos cantik ini iya aku gak rela ya kepincut sama gojek keren kayak aku emang kenapa? cip nih lihat aja deket kan? kamu beneran suka sama ini gojek iya kalau kita emang beneran nanti jadi pasangan emang kenapa? saya setuju bos yang penting kayak gini meskipun aku cuma seorang gojek tapi kalau kepribadian aku baik dan mampu menjagain bos cantik ini apa boleh buat? kan betul bos? cip serius please cip bangun dong jangan tidur aku tau tiba kamu kayak gimana iya mungkin kalau aku baca nih ya tipe bos ini orang yang baik dan dia tidak memandang sebuah materi aku yakin kalau penampilannya kayak kamu aku yakin materi kok aku jadi di bawah-bawah sih? iya kamu kan nyerocos dari tadi iya kan aku emang kenapa sih kalau di dunia ini si cewek itu kaya dan si cowok itu orang gak punya emang kenapa kalau sama-sama cinta apa boleh buat? iya iya ah udahlah mbak kita lupa kenalan ya bos cantik novel tupal citra yaudah saya pamit dulu ya semoga kita bisa bertemu di lain hari IG saya sama dengan nama saya novel tupal bang siap siap oh yaudah terima kasih bos cantik cinta apaan sih udah pergi kali apaan sih kamu kok bisa sih seleranya jadi berubah kayak gitu aku sudah gak tau ya tadi aku pertama liat dia tuh kayak yang beda bos mohon maaf sepertinya orang itu orang baik sih bos enggak enggak biar tuh kamu apaan sih apaan sih biar tuh telusur ya siap yaudah 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 Terima kasih.